Halo semua kembali lagi dengan black teen di game Fishing Planet kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat atau merakit pancing casting atau namanya disini adalah casting rig nah casting rig ini ada dua tipe yaitu casting rig yang pakai casting reel dan juga casting rig yang pakai spinning reel apa bedanya kalau dari segi teknisnya sih casting reel itu lebih kuat ketika mendapatkan strike dari ikan besar serta untuk menariknya itu lebih mudah atau jadi lebih cepat gitu dan dari sisi tampungan senar di kelas yang sama ya biasanya casting reel itu bisa menampung senar lebih panjang daripada spinning reel meski juga tergantung dengan jenis dan besar dari senar yang digunakan misal pakai mono atau braided jadi mudahnya sih casting reel itu untuk kelas berat dan spinning reel itu untuk kelas ringan sampai medium meski dalam game ini saya juga sering dapat ikan besar sih saat casting dengan spinning reel nah untuk merakit casting rig ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti reel di sini bisa casting atau spinning reel atau spinning reel lalu joran atau road di sini bisa dua jenis ya tergantung reel yang kamu gunakan lalu senar tentu saja dan juga kita nanti perlu lur atau umpan buatan bisa dilengkapi juga dengan pengaman berupa leader meski saya jarang sekali pakai leader untuk casting casting rig nya oke sebagai contoh sekalian saya juga mau merakit pancing casting baru nih langsung saja kita lihat di level saya sekarang ini kira-kira rig maksimal yang bisa saya dapatkan itu seperti apa yuk coba kita lihat pertama saya mau buat casting rig yang pakai casting reel jadi coba kita lihat ya kita kita nyari reel dulu eh sebelumnya saya udah bikin bottom fishing rig jadi harusnya saya tadi kan mengambil yang ini kan Thunder Spin 5500 sekarang untuk yang casting saya paling beli yang ini aja buat perbandingannya nih biar kebeli semua saya beli oke reel udah dapet kita cari joran yang cocok buat casting pakai reel ini kita coba road kalau di sini ada casting rod kita nggak bisa pakai ini karena apa di sini dia saya cuma bisa dipasangnya pakai casting reel jadi nggak bisa pakai spinning reel jadi jawabannya kita harus ke spinning rod pakainya yang ini kita coba lihat yang paling baru paling unlock baru ini ada ini maksimalnya bisa sampai oke wih 19 kilo yaudahlah ambil sebelumnya kan saya pakai ini Loki 230 sekarang pakai Rivertex Oh ini punyanya Rivertex seri Zeus kelasnya 250 udah lah beli harusnya udah sih cuma beli itu aja sih karena saya saya udah punya senar dan juga udah punya alur oke kita balik ke inventory ini biasanya yang pakai spinning reel nah ini saya masukkan ke slot 3 ini saya copot klik dua kali copot semua dan seperti tadi harusnya masih ada nah ini realnya masih nyangkut disini kita balikkan ke home dulu kita masuk menu home lalu kita cari tadi mana ya Oh ini si Zeus kita pasang langsung realnya tadi yang megateng lalu kasih senar coba di backpack ada senar yang worth it gak harusnya sih ini kasih ini tapi saya mau ngabisin durability nya yang ini dulu pasang aja ya biar habis durability nya kan masih berapa ini 47 ya pakai dululah nanti bisa pakai yang 18,7 kg tesnya lalu kita pasang lalu kita pasang lurnya di bagian backpack saya punya lur banyak bisa saya kasih spoon yang medium spoon 42 gram coba Oke dia langsung optimal dan kalau kamu mau pasangin leader bisa juga coba nih Nah dia bisa kasih leader tapi kalau aku sih hemat jadi nggak usah jadi langsung pakai umpan buatan bisa pakai popor nah dia kan ini to light dia terlalu ringan karena dia cuman 14 gram jadi yang kecil-kecil ini mungkin aku kasih ke home aja nanti beli 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 bel ini maksimalnya 10 kg di bagian Max dragnya kalau bisa dilihat dimana sih ya ini di bagian ini Max dragnya segini untuk jorahnya biar cuman 10 kg sama seperti casting reelnya Oke kita cari castingreel sekarang castingreel kita coba lihat yang paling baru uh 38.000 tapi dia bisa sampai 22 kg wihihi Oke lah atau cyclone sama ini cyclone semua ini cuman beda kelas doang harganya pun juga selisihnya cuman Rp2.000 kita dapat seri di atasnya ya udahlah mending beli yang ini sekalian toh pilih lalu kita cari joran yang khusus buat spinning eh maksudku casting ya casting road yang paling baru baling baru ke unlock ini kosmo cash ini juga bisa sampai 25 kg ya udahlah gas aja beli nah cuman beli itu doang kita pasang di inventory ini copot dulu biasanya kan di sini nyangkutkan roadnya indikasi ke home kita pasang tadi namanya apa yuk kosmo cash ini terus pakai yang kelas cyclone ya tadi 6500 kita lihat di backpack pakai senari yang mana hmm palingan bagus yang harusnya sih yang ini juga tapi aku mau habisin yang ini dulu sebenernya ya udahlah pasang dulu nih 17,590 meter masih 40% Allah walaupun bentar lagi juga diganti nih kalau udah mulai merah indikatornya lalu kita kasih mungkin kasih yang 42 gram juga dia udah optimal Oke kita udah bisa mancing pakai 2 jenis casting rig yang satu pakai casting reel dan satu pakai spinning reel Oke bagaimana mudahkan membuat atau merakit mancing casting di game fishing planet itu yang penting pastikan punya uang yang cukup untuk membeli semua komponennya ya kalau masih bingung gimana cara dapat cash yang lebih cepat dan mudah kamu bisa nonton video saya yang lain tentang farming di game fishing planet ini Oke sepertinya itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini jadi jangan lupa subscribe dan juga tinggalkan like apabila kamu suka video ini akhir kata sampai jumpa lagi di video yang lain bersama black teen di game fishing planet hai hai